Hai guys ketemu lagi di Vintage Sentinel Suzuki RC series pertama kali hadir tahun 1982 dengan diawali munculnya Suzuki RC80 RC series tercatat mampu bertahan hingga 2002 guys Hal ini membuktikan bahwa RC series merupakan motor PP2TAC yang bertahan paling lama peredarannya Suzuki RC80 adalah tipe pertama yang diluncurkan oleh Suzuki Indonesia Suzuki RC80 diluncurkan per tahun 1982 pada era itu sebagian besar komponen masih diimpor dari Jepang Pada saat itu Suzuki RC80 berhadapan langsung dengan kompetitor 2TAC lainnya yaitu Yamaha V80 atau robot guys keunggulan Suzuki RC80 ini ditandai dengan tenaga yang besar, mekanisme perbindahan gigi yang lebih halus, dan stabilitas pengmudian yang sangat baik namun kelemahannya adalah jenis RC series ini adalah untuk BBM agak boros konsumsinya guys jika dibandingkan dengan kompetitornya yaitu V80 atau Yamaha robot guys dalam konten kali ini kami akan sedikit mereview salah satu varian langka dari Suzuki yaitu Suzuki RC80 warna merah guys pada masanya varian warna yang paling banyak berlihat adalah Suzuki RC warna hitam sehingga warna merah jarang kita jumpai saat ini karena itulah varian Suzuki RC80 warna hitam ini banyak diburu para kolektor motor 2TAC khususnya Suzuki guys sebagai gambaran Suzuki RC80 yang ada di video ini kondisinya mesinnya masih fit banget guys jika kalian ingin meminang motor ini, motornya juga dijual guys dan jika kalian membeli motor ini kalian tidak perlu mondok-mondok di bengkel atau sekedar kepenah kecil atau bahkan besar guys karena mesin RC80 merah yang ada di video ini siap pakai dan halus untuk ukuran mesinnya guys selain itu indikator-indikator pun nyala normal guys indikator shine, klakson, lampu depan maupun belakang bahkan untuk stator elektrik masih fungsi guys namun jika mau lebih mantap bisa kalian ganti akinya dengan yang baru agar lebih keras tarikan elektriknya guys untuk masalah administrasi atau kelengkapan surat Suzuki RC80 merah ini klapnya adalah asli AD, STNK dan bpkbnya komplit guys dan pajaknya lah alias aktif jadi kalian tidak perlu pusing-pusing mikir biaya perpanjangan pajak lagi guys untuk bodi sebagian masih jet originalnya namun ada sedikit kelemahan guys ada beberapa bagian yang sudah dispat jadi ada sedikit yang tidak original atau sudah sepetan namun untuk Mika Sane, Mika Stop ataupun Mika-Mika yang lain serta reflektor maupun holder-holdernya guys itu masih original bawaan motor guys jadi untuk keasliannya masih terjamin secara umum motor ini sangat recommended untuk kalian beli guys nah jika kalian berminat untuk harga dan kondisinya lebih jauhnya silahkan kontak saja ke pemiliknya namanya Mas Agus lokasinya ada di luar Magelang Jateng untuk WA nanti tak jelaskan tak tulis di video ini guys oke guys sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video vintage sentinel yang lain jangan lupa untuk like, share dan subscribe-nya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati